Intro Dalam upaya partai kebangkitan bangsa untuk meraih target pencapaian 6 kursi di DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 50 orang calon anggota legislatifnya yang tersebar di 6 daerah pemilihan, mulai gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sejalan dengan etika yang dibangun dalam partainya, untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye, para caleg lebih mengutamakan silaturahmi tanpa politik uang. Sudah saatnya masyarakat dididik untuk memilih wakil rakyat berdasarkan kualitas dan kemampuan untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Salah satu caleg PKB untuk DPRD Kota Batam, Hendrik mengatakan, berbagai cara dapat dilakukan untuk membina silaturahmi kepada warga tanpa harus mengendalikan uang. Apalagi Hendrik berdomisili di kawasan Sekupang yang juga merupakan dapilnya, membina persaudaraan sudah bertahun-tahun dilakukan, mulai dari berkumpul di warung kopi hingga mengunjungi warga yang terkena musibah. Karena kita tidak bersorientasi seperti orang-orang lain, kita menghindari untuk politik uang inilah, sehingga kita lakukan untuk tidak terhormat ke rumah-rumah, datang ke rumah-rumah yang lama, atau tinggi-tinggi juga kita tidak terhormat. Itu yang kita lakukan saat ini, karena menurut saya, jika kita ingin membesarkan partai PKB, membawa nama partai PKB untuk menempatkan-tempatkan uang di saat pemilihan nanti menurut saya tidak efektif. Dengan cara ini, Hendrik mampu merekrut ratusan relawan yang membantunya untuk memperbanyak perolehan suara pada pemilu 2019 nanti. Sejak pemilu 2014 lalu, sebanyak tiga kader PKB yang menjadi anggota DPRD Kota Batam terbukti telah melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih.